Aku nangis lagi kembang, ya ampun, teman-teman ada yang nangis lagi gak? Ya ampun, disitu lari keluar gitu. Nyawa kamera, nyawa kamera. Kamu ingat siapa? Ingat bunda ya? Ingat bunda, ingat ayah. Ingat bunda apa? Ingat ayah. Eh, meneng. Ingat adek. Masuk menjadi anggota DPR RI setelah gagal, nama Mulan Jamila banyak diprotes warga karena dirasa dirinya merebut kursi orang lain yang sudah memenangkan dengan pemilihan terbanyak. Setelah sebelumnya bukan rahasia umum, Mulan Jamila merebut suami Maya Ahmad Dhani yang sudah membawanya ke dunia keartisan. Kini dirinya diberitakan merebut kursi orang dari DPR RI. Ya, setelah gagal, Mulan Jamila kini tiba-tiba lolos karena dua rekan yang sudah lolos diberhentikan dari partai. Nama Mulan yang kini lolos tiba-tiba menjadi perotasan banyak orang. Tak hanya protes biasa, namun warga membawa sepanduk besar bertuliskan dulu Wulan seorang pelakor, sekarang dirinya seorang perekor. Perekor yang berarti perbut kursi orang. Dicari wartawan untuk klarifikasi masalah yang ada? Mulan seperti biasa, tak mau berkomentar dan tak ingin menanggapi apapun berita yang ada. Setelah menikah dengan Mulan, Ahmad Dhani yang sama-sama mencalonkan diri namun kalah, kini Ahmad Dhani bermasalah dan harus ditahan dengan dua masalah yang berbeda. Ahmad Dhani yang kini ditahan dalam perbuatan tak menyenangkan, tak bisa menemani sang istri siri Mulan Jamila dalam pelantikan untuk menjadi seorang anggota DPR RI. Menjadi ibu sekaligus ayah saat Ahmad Dhani ditahan, Mulan yang kini tak banyak tawaran menyanyi lagi, hanya terima endorsan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saat Dhani ditahan. Setiap menunggu, Mulan ikhlas menunggu sang suami siri Ahmad Dhani, mulai dari dirinya bekerja untuk anak-anak, Mulan kini bahagia karena menjadi anggota DPR RI yang dicita-citakannya. Meski tanpa Dhani, keluarga mendukung semua yang terjadi pada Mulan. Terlihat anak-anak Dhani pun mendukung apa yang terjadi sama Mulan yang tadinya gagal, namun kini menjadi lolos di anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI mulai menunggu di Lantik dan tak mau mendengarkan omongan-omongan orang lain yang buruk terhadap dirinya. Dirinya merasa akan berusaha keras dan mampu menjadi anggota DPR RI. Terima kasih telah menonton!